Ya, oke guys, balik lagi sama gue. Sebentar ya, karena datang, nggak bisa bohong. Oke, udah, beres. Oke, ya, hari ini Rabu ya, setengah 7 Desember 2022. Oke, IASG turun. Ya, parah 2 hari. Kalau gue karena gue time in the market, ya guys, gue tetap di pasar sahamnya. Jadi gue ada duit dingin, gue serok beberapa tadi ya. Jadi gue bukan tipe time in the market ya, yang market merah malah kabur. Enggak. Kalau gue ikut ketawaran Buffett, justru saat ini barang banyak diskon. Sudah langsung masuk. Oke. Ya, hari ini gue mau ngalor-ngidol lagi kita, guys, ya. Ngalor-ngidol saham. Soal goto lagi nih, guys, ya. Goto lagi. Hari ini ARB lagi? Of course, ya. Of course. Ya, tentu aja masih harus ARB. Tadi offer tinggal 100 juta lot, yaitu sekitar 10 miliar lagi, ya, guys. Tadi gue cek lagi, guys. Gue iseng-iseng ngecek lagi. Ini yang jualan. Jadi kan, kalau kita review back lagi, ya, guys. Dari semenjak lockup ini dibuka. Saham seri A lah. Pemilik saham seri A ini dibuka. Offer tuh paling tinggi gue liat 28 miliar lembar atau 28 juta lah. Eh, sorry. 280 juta lah. Jadi 28 miliar. Ketika gue liat lagi susunan pemegang sahamnya, guys, ya. Ini gue. Ya ampun. Itu tuh ternyata baru 10 persennya aja nggak ada, loh, guys, ya. Jadi, jujur nih, guys. Gue ngomong jujur bahwa ternyata ini baru dimulai. Ya. Dan mereka belum jualan semua. Baru seupil juga yang mereka jual, gitu, loh. Seupilnya aja udah kayak gitu, bos. Ini gue bener-bener ngeri, ya. Waktu itu gue bikin video berapa bulan lalu yang gue bilang, kok sebelum lockup dibuka sebulan, dua bulan lalu, satu, satu, setengah bulan lalu, lah. Itu aja udah ngeri. Dan gue nggak nyangka juga efeknya sampai kayak begini juga, gitu, loh. Ya. Tadi di Ebi gue ngeliat ada yang screenshot portonya, ya. Dia taruh 490 juta di Gotoh, ya. Dan dia udah rugi. Sekarang duitnya tinggal 194 juta. Jadi dia hilang 260 juta lebih, lah. Hilang, nggak? Ya. Dan lo harus tahu, guys, bahwa yang baru jualan ini, ya. Setelah gue gali-gali info, yang ternyata yang baru bisa jualan ini pemegang saham seri A. Siapakah itu pemegang saham seri A? Nah, ini ya. Jadi yang jualan... Jadi kalau lo mau nanya, maaf nih, kas. Ya, gue nggak mau lah. Gue serem juga. Intinya siapa yang jualan sampai tembus beratus-ratus juta lot itu atau 20 miliar, ya. Ya, pasti nggak jauh dari pemegang saham seri A. Siapakah pemegang saham seri A? Ya, itu... Ini, Bapak ini ya, tahu ya. Jadi gue nggak mau ini. Lo tahu lah siapa, gue nggak perlu ngomong. Dia punya 1 miliar saham, ya. Terus Gotoh People First Fund, 106 miliar tuh, berarti 107 ya sekarang. Terus SVF, GT, Suko, Singapura. Berapa dia? 103. Berarti ada udah berapa tuh? 209. Ya. 209. Dan juga ada Taupau. Kan dia 209 ya. Berarti 209 tambah 104, 313 miliar. Ya. Dan yang dari kurang 5 persen ada... Wait, ini pemegang saham seri A ya. Wait, wait. Ya. Ini guys, jadi pemegang saham seri A, kurang dari ini ya. Nggak termasuk ini. Ya. Seri A itu ada sekitar 313 miliar. Ya guys. 313 miliar ya. Itu si ini, ini pemegang saham seri A ya. Ini. Ini. Ya. Ini yang... Dan tadi, Pak Komisaris. Ya. Berarti ada berapa tuh? 310. 303. Oh, 304 ya. 304 miliar. Nah, kita catat. 304 ya. Totalnya pemegang saham seri A nih. Ini yang boleh jualan. Saat ini. Sedangkan si seri B. Ya. Seri B ini siapa? Seri B ini sih. Ini PT Samana Bangsa. Pengendalinya. Dan ini semua. Ini seri B. Ya. Ini si seri B. Kalau masyarakat elu nih. Ini elu nih. Retail. Nah, ini gue gak tau nih. Ada lainnya-lainnya ini kayaknya terbagi-bagi deh. Ada yang seri A dan seri B. Oh, termasuk mereka ya. Wait. 300. Enggak. Ini gue, lain-lainnya ini termasuk Pak Komisaris ada di dalam ya. Tapi kalau dari catatan sih. Seri A yang termasuk lain-lain itu cuma si Pak Komisaris ya. Pak Komisaris. Jadi total yang pemegang saham seri A yang jualan itu ada sekitar 304 miliar. Totalnya. Dan sampai saat ini over. Di kolom over itu ternyata cuma 28 miliar guys. 28 miliar. Berarti itu baru mereka taruh 9,2 persen doang yang baru mereka jualin guys. Gila gak? Masih 90 persen lagi mereka pegang. Gue bayangin gak? Mereka jadi selama ini baru jualin 9,2 persennya. Ya. Masih ada 91 persen lagi saham mereka yang belum didistribusikan. Ya. Gitu loh. Nah. Ngeri ya. Ngeri banget coy sebenarnya. Ngeri. Jadi. Lu balik lagi guys yang pernah dulu gue pernah cerita ya. Gotoh itu kan sebenarnya endingnya mereka nih ya. Endingnya. Itu capital gain ya guys. Jadi mereka tuh gak mengharapkan capital. Eh dividend. No. Itu memang goalnya. Goalnya dari awal. Menciptakan. sebuah startup yang berhasil dikenal. Senasional lah. Satu Indonesia. Dan di saat itu. Di saat sudah menjadi nomor satu atau nomor dua gak masalah. Yang penting udah terkenal. di saat itulah mereka take profit. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mengharapkan dividen. Dan bahkan mungkin mereka cukup yakin bahwa perusahaan ini tidak akan bisa menghasilkan dividen. Jadi lu gak usah ini lah guys. Berpikir waras aja. Mereka gak mungkin hal lama-lama. Mereka pasti jualan. Udah. Mereka gimana caranya ngabisin ini semua. Dan siapa yang beli? Retail. Of course. You. You. You that have to buy their stock. Jadi kita yang harus diharapkan membeli sahamnya mereka. Gitu loh ya. Jadi. Basically gak. Mereka gak masuk akal. Mereka mau nahan gitu loh. Maksudnya mau bertahan di. Maaf ya. Bertahan di Gotoh itu gak masuk akal. Ya mereka pasti akan jualan sampai sehabis-habisnya. Dan sekarang yang baru dijual adalah 28 miliar lembar. Dan baru terserap. Berapa itu? Berarti kalau sekarang udah tinggal 100 juta. 10 miliar lot. 10 miliar lembar di over. Berarti itu baru terserap 18 miliar. Entah yang serap pasti ada yang dari big funds. Gak hanya masyarakat ya. Pasti ada big funds-big funds juga yang nyerap itu. Ya itulah yang disebut bandar-bandar itu guys ya. Pasti juga ikut nyerap. Dan tapi ternyata itu baru 9,2. Ini guys baru 9,2. Jadi masih ada 91 persen lagi mereka nih. Jadi gue rasa mereka baru test the water gitu loh guys. Seperti yang gue bilang tadi. Mereka saham Gotoh jatuh ke Gocap pun mereka gak panik ya guys. Jadi buat ini saham jatuh ke Gocap pun mereka gak panik. Karena mereka punyanya di RP1. Mereka mau jual di Gocap pun untung. Jadi gue rasa mereka bakal distribusinya. Kalau menurut gue ya. Gue gak bilang juga apa yang gue bilang. Tapi ngeliat logika aja dari sekarang. Keliatannya mereka nanti akan jualnya perlahan. Mungkin bisa dalam 1, 2 tahun atau mungkin 3 tahun. Perlahan-perlahan sampai masyarakat menyerap semua. Ya masyarakat menyerap semua. Nah pemegang saham seri B itu ini guys. Ini, 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 ya. Ini pemegang saham seri B yang. Dan gak mungkin ada dari sini juga yang termasuk pemegang saham seri B nih. Masih ada 740. Gila gak loh guys. This is just the beginning guys. Masih ada 746 miliar. Lu, can you imagine ya? Bisa dibayangin gak ya? Ini yang seri B ini. Dia baru bisa jualan tahun 2023 Maret. April atau Maret gitu ya. Gue bilang lock up-nya ya. Baru bisa jualan. Ini, 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 ini. Dan kayaknya banyak yang di sini nih. Gila loh guys. Kayaknya yang di sini aja belum jualan. Udah terasa gitu loh. Totalnya berapa sih sebenarnya? Oh ya 1,1. 8,4,3,6,3,9,2,9. Ya. Oke. Coba gue make sure lagi deh. Kemegang. Gue cari artikel lain lagi ya. Kemegang saham seri Agoto. Make sure. Serem ya guys. Kalau di ini-ini sih. Ngeri banget sih kalau gue melihat ya. Tadi gue melihat yang Porto. 400 juta. Hilang. Hilang 260 juta dalam sekejap. Dan besok masih hilang lagi. Ya ini ya. Kemegang saham seri A nih. Pak Omisaris. Goto People Pond 106. SPF. Taupal 108. Oh berarti ini termasuk guys. Termasuk guys. Jadi ini termasuk. Jadi si ini termasuk nih yang jualan juga nih. Ternyata yang di line-line ini nih. Berarti harus ditambil lagi. 746. 7. 7. 4. 6. Berarti segini. Berarti total yang baru jualan itu baru 2,6%. Guys. Mereka baru distribusin 2,6%. Baru distribusin 2,6%. Jadi si seri B ini baru bisa jualan Maret tahun depan. Atau April. Ya ini nih. Seri B. Ya ini seri B. Si seri A. Ya lu lihat sendiri aja baru ada 28 miliar di lembar over guys. Mereka bakal bertahan gak di Goto? Ya seperti yang tadi dibilang. Mereka tuh gini guys. Mereka tuh bukan orang bodoh menurut gue. Ya mereka tuh tahu perusahaan ini kecil. Kecil untuk meraih. Untungan. Jadi mereka memang dari awal sudah tidak mengharapkan dividen. Dan menurut gue dengan posisi mereka yang di RP1 itu ya guys. Di RP1. Dengan posisi mereka yang di RP1 gitu. Gak mungkin mereka mengharapkan dividen. Sumpah malah ada dividen juga di Goto. Mereka pasti ngincar kapital gen. Karena di Goto cap aja mereka udah untung 5 ribu persen. Jadi kalau penilaian pribadi gue. Mereka akan jualan secara bertahap. Jualan secara bertahap. Mungkin 1, 2, atau 3 tahun gitu lah. Mereka akan distribusi. Dan tentunya harusnya ya. Cara bodoh pasti kan mungkin kerjasama dengan bandar-bandar ya. Pasti. Ya akan nebar berita-berita positif. Kemarin tuh gue udah liat. Nanti deh gue bas di video. Kemarin gue udah screenshot. Lucu banget. Pokoknya lucu. Ini gue liat di Youtube. Gue bener-bener ini gue yakin ini bayaran. Sama komentator komen-komennya yang dibawa gue yakin bayaran. Ini nanti gue kasih tau. Lucu banget. Pokoknya dia bilang. Jangan takut. Ya enggak. Jangan takut. Bahwa. Dulu Amazon turun 95 persen. Di bawahnya ada komen. Komennya ini kok mirip. Tapi orangnya doang beda. Tapi fotonya tuh. Foto kayak cabai-cabaian gitu dah. Gue gak percaya tuh cabai-cabaian itu mensaham. Jedanya cuma dikit-dikit. Dan gaya bahasanya mirip. Gue liat ini bayaran nih. Gue bilang nih. Nah itu kayak. Jadi mungkin dalam periode 1-3 tahun ini ya. Mungkin 2 tahun ya. 1-2 tahun ya. Nanti akan ada banyak ada isu-isu positif. Seperti misalnya. Wah gue tau kan seperti Amazon. Amazon gitu loh. Komennya luar biasanya. Itu untuk memancing retail lagi. Percaya retail tuh gak bakal pernah kapok. Jika bulin. Dari jaman dahulu. Jaman bala gitu. Selalu ada retail yang. Ya gitulah. Makanya mereka. Ya gitulah guys. Gue susah ya. Gue cuman bilang. Kalau kita gak mau kena jadi korban gitu ya. Cukup baca skemanya aja gitu. Gak usah baca skema lah. Cukup waras aja lah. Cukup waras aja. Apa iya. Perusahaan rugi. Lu masukin duit lu disitu. Apa tujuan lu. Tapi tentunya. Oknum-oknum yang bermain di belakang ini. Kan mereka menyewa influencer. Bahkan apa. Bahkan mungkin kantor berita kali ya. Disuruh terbitin berita-berita yang bagus. Ya gak. Apalagi di Youtube apa. Yang awalnya C tuh. Nah duanya lu tau sendiri lah ya. Ya tadi di Youtubenya tuh. Wah pokoknya gue tuh akan. Seperti dulu Amazon. Jangan takut. Blah-blah. Ya lu dikasih berita-berita positif gitu guys. Ya retail pasti akan terus makan. Pasti ada aja terus retail yang makan itu. Ya. Nanti akan didistribusiin sama mereka. Mereka akan distribusi ke orang-orang yang percaya. Dengan itu. Ya. Oke guys. Jadi ini aja guys. Jadi gue gak mau bilang yang saat ini nyangkut itu bodoh ya. Ini bukan bodoh guys. Ini memang kurang edukas. Ya gue bukan bodoh ya. Tapi dalam konteks memang. Kurang edukasi. Dan ini memang permainannya canggih banget gitu loh. Gue juga perlu waktu lama. Gue buat paham gitu loh. Ini sebenarnya. Market e-commerce ini bakar-bakar uang itu goalnya apa gitu loh. Gue perlu waktu lama untuk paham. Dan akhirnya gue mengerti bu. Oh ternyata mereka mau capital gain. Nah sekarang gue paham gitu loh. Ya jadi gue gak bilang yang sekarang lu nyangkut di Gotoh itu. Itu bodoh. Enggak. Enggak. Tapi memang yang terjadi yang di belakangnya itu memang sangat pintar. Sangat-sangat pintar gitu ya. Dan supaya kita gak terjebak sama orang yang sangat-sangat pintar ini ya. Minimal lu jangan rakus dulu lah. Jangan tamak. Di dunia saham tuh jangan tamak. Berpikir waras. Perbanyak edukasi juga buat diri kita. Biar kita bisa baca yang begitu-begituan gitu loh. Jadi gak kena ya. Oke guys. Gitu aja untuk curcol hari ini geng. Ngalur ngidulnya. Ya menurut gue ini case yang sangat menarik sekali. Dan gue sendiri sampai trenan. Dan ternyata baru 2,6% dari total. Saham yang baru didistribusikan. Dipasang di over. Gila guys ya. Oke sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.